Peternak di Kewaten Muratara resah, banyak kerbau yang mati mendadak. Peternak kerbau di Desa Rantau Kadam, Kecamatan Karangdapo, Kewaten Musi, atau Muratara, Musi Rawa Sutera, atau Muratara, Sumsel resah. Pasalnya banyak kerbau ternak mereka mengalami sakit hingga mati mendadak. Kejadian ini pun menggekirkan warga setempat karena ternak mati secara bersamaan sejak beberapa hari terakhir. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juradis kami dari Tribun Sumsel. Ada Rahmat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Ya, baik Firda dan juga Tribuners, dimanapun Anda berada, dari Kabupaten Musi Rawa Sutera, Provinsi Sumatera Selatan, dapat kami informasikan bahwa sejak tiga hari terakhir, para peternak kerbau di Desa Rantau Kadam dan Karangdapo dibuat resah dengan banyaknya ternak mereka yang mengalami sakit hingga mati mendadak. Hingga kini pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawa Sutera melalui dinas pertanian dan perikanan sudah turun langsung ke lapangan untuk mengambil sampel darah dan hati dari kerbau yang mati ini. Hingga kini dinas terkait belum bisa memastikan apa penyebab dari banyaknya kerbau ternak warga yang mengalami kematian ini. Informasi yang kami dapatkan di Desa Rantau Kadam dan Karangdapo, ada lebih dari 20 ekor kerbau yang ditemukan mati. Namun sebelumnya juga beberapa diantaranya ada yang sakit terlebih dahulu, kemudian ada juga yang tiba-tiba ditemukan mati. Untuk jumlah pastinya masih dilakukan penelusuran oleh para peternak itu sendiri karena masih ada peternak yang merasa kerbaunya belum pulang ke kandang dan diduga juga mengalami kematian. Dinas pertanian juga saat ini masih mendatah jumlah pastinya berapa ternak kerbau warga yang mati ini. Kemudian juga tribuners, sebagai informasi di Desa Rantau Kadam, lokasi pekarangan peternakan kerbau ini berada di seberang sungai, cukup jauh dari permukiman warga. lokasi ini peternak biasanya menggunakan perang menuju ke kandang kerbau. Lokasi tersebut juga selain peternakan kerbau juga banyak kebunan, sawit, dan... Tidak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Rekan Rahmat dari Tribun Sumselatas Laporannya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!